Intro Di kamar berukuran sekitar 3x3 meter ini, Denny seorang pemuda warga Perumnes kota Cerbon menyibukkan diri dengan hewan kesayangannya setiap hari. Ia memelihara ratusan ekor leopat gecko di dalam kamar rumahnya. Ratusan leopat gecko ini ia simpan di dalam toples plastik dan lemari plastik yang ia jadikan sebagai kandang hewan kesayangannya. Hobinya berawal sejak awal pandemi COVID-19. Leopat gecko merupakan hewan yang menyerupai tokek, namun dengan memiliki warna dan bentuknya yang menarik. Dari hobinya tersebut, ia mempelajari karakter dan genetik leopat gecko, sehingga ia pun tertarik untuk peternak hewan tersebut, dari mulai mengawinkan leopat gecko untuk bisa menghasilkan keturunan leopat gecko. Untuk memelihara leopat gecko ini, tergolong mudah karena hanya membutuhkan kandang kecil. Rajin membersihkan serta pemberian pakan berupa jangkrik atau ulat Hongkong dua atau tiga hari sekali. Dari hobi dan ternak leopat gecko ini, dalam sebulan ia bisa menghasilkan omset penjualan 10 juta rupiah lebih yang dijual melalui online atau di tempat keramaian. Kenapa saya suka leopat gecko? Kalau saya pribadi itu, gecko itu lucu. Motifnya banyak banget. Terus karakternya itu menyenangkan. Dia nggak berisik, nggak gigit. Ya, friendly banget lah. Terus juga perawatannya mudah. Kita, gecko yang berdata itu kalau saya jual mulai 100 ribu sampai berapa juta, tergantung jenisnya. Kalau yang lost data, yang tidak berdata, maksudnya kita nggak tahu nih dikawingkan apa sama apa indukannya atau tanggal lahirnya kapan. Itu ya, aku biasa jual 50 ribu. Sementara harga seekor leopat gecko bervariatif, mulai harga 50 ribu hingga jutaan rupiah, tergantung jenis dan karakter warna dari leopat gecko serta genetiknya. Wahibisana, RCTV, Cerbon.